PANGGILAN ABRAHAM Kejadian 12, ayat 1-3 Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau setelah membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan Abraham kemudian dinamakan Abraham, mengawali bawak baru dalam pernyataan perjanjian lama, mengenai maksud Allah untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Allah bermaksud, memiliki seorang yang mengenal dan melayaninya dengan iman yang tulus. Dari orang ini, akan tampil keluarga yang mengenal, mengajarkan, dan memelihara jalan-jalan Tuhan. Dari keluarga ini, akan muncul sebuah bangsa pilihan, yang akan hidup terpisah, dari ketidak salehan bangsa-bangsa lain, serta melaksanakan kerendak Allah. Dari bangsa ini, akan datang Yesus Kristus, Juru Selamat Dunia, keturunan wanita yang dijanjikan. Beberapa prinsip penting dapat diambil dari panggilan Abraham. Satu, panggilan Abraham melibatkan pemisahan diri dari tanah airnya, bangsanya, dan rumah tangganya, supaya menjadi seorang asing di bumi ini. Di dalam Abraham, Allah sedang menegakkan prinsip penting, bahwa umatnya harus memisahkan diri, dan segala yang menghalangi terwujudnya maksud-maksud Allah bagi hidup mereka. Dua, pada Abraham, Allah menjanjikan suatu negeri, bangsa yang besar, melalui keturunannya, dan suatu bangsa, yang akan mempengaruhi semua bangsa di bumi. Perjanjian baru dengan jelas mengajarkan, bahwa unsur terakhir janji ini, sedang digenapi melalui pemberitaan Injil Kristus secara misioner. Tiga, lagi pula, panggilan Abraham bukan saja menyangkut negeri di bumi, tetapi juga di sorga. Visi Abraham kemudian meliputi, suatu rumah akhir, bukan lagi di bumi, tetapi di sorga, dan sebuah kota, yang direncanakan dan dibangun Allah sendiri. Abraham selanjutnya, menginginkan dan mencari tanah air surgawi itu, di mana dia akan tinggal selama-lamanya dengan Allahnya, dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Hingga tiba saat itu, ia merupakan pendatang dan perantau di bumi ini. Empat, secara akal manusia. B, ketatan kepada perintah Allah, untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Dan, C, usaha yang sungguh-sungguh, untuk menjalankan hidup yang benar. Lima, janji dan berkat Allah, kepada Abraham, menjangkau bukan hanya keturunan lahirnya saja, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya. Namun juga, semua orang yang dengan iman yang benar, menerima dan mengikuti Yesus Kristus, keturunan Abraham yang sejati. Semua yang memiliki iman seperti iman Abraham, adalah anak-anak Abraham, dan diberkati bersama dengannya. Mereka menjadi keturunan Abraham, alih waris sesuai dengan janji Allah, termasuk menerima dengan iman, roh yang telah dijanjikan, di dalam Yesus Yesus. Enam, karena Abraham memiliki iman kepada Allah, yang dinyatakan dalam ketaatan, maka dia disebut, teladan utama, yang memiliki iman sejati, yang menyelamatkan. Secara Alkitabia, semua penyataan beriman kepada Yesus Kristus, sebagai juru selamat, yang tidak meliputi ketaatan kepadanya, sebagai Tuhan, bukanlah iman yang dimiliki Abraham. Jadi, bukan iman sejati yang menyelamatkan. Panggilan Allah ini, bukan saja untuk Abraham, tetapi juga, bagi semua orang yang beriman kepadanya, melalui Yesus Kristus. Semoga, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.